Satuan Lantas Polresta Kendari menunda pemberlakuan tilang elektronik di wilayah kota Kendari. Hal itu dilakukan karena sarana dan prasarana jalan di beberapa lokasi titik CCTV tilang elektronik yang sampai saat ini belum memadai. Kapolresta Kendari Kombes Pol Muhammad E. K. Fathur Rahman mengungkapkan, sejumlah kajian terkait pemberlakuan tilang elektronik di Kendari masih akan kembali dilakukan. Pihaknya akan kembali gelar rapat koordinasi bersama tim forum lalu lintas untuk membahas hal tersebut. Akan diberlakukannya perlindakan pelanggaran lalu lintas dalam bentuk tilang menggunakan sistem elektronik traffic enforcement ini. Kami melihat, kami telah menjanjikan kemarin bahwa akan diperlakukan pada tanggal 1 September 2022. Dengan segala kekurangan, kami melakukan evaluasi dan mengkaji lagi berkaitan penerapan penindakan ini. Besok, tanggal 31 Agustus 2022, kami akan melakukan rapat koordinasi dengan forum lalu lintas kota Kendari untuk membahas kebijakan penerapan ETLE ini. Dari hasil kesimpulan besok, bisa kami akan sampaikan berkaitan nanti akan apakah tetap diberlakukan tanggal 1 atau akan menunggu dari korlantas yang melonsing secara serentak secara nasional tanggal 22. Mengingat karena di sarana dan perasaan jalan yang ada di kota Kendari, memang ada yang masih perlu dibenahi-benahi lagi untuk memastikan bila terjadi pelanggaran, kita tidak berdebat dengan para pengundi atau pengundi jalan. Polresta Kendari sebenarnya telah mengagendakan memperlakukan tilang elektronik di kota Kendari mulai 1 September 2022. Deden melaporkan dari Kendari.